Bahkan saya setelah memberikan statement saya di salah satu media online, saya WA ke beliau. Kanda, izin saya mohon maaf apabila ada kalimat saya di media yang mungkin menyinggungkan, saya mohon maaf. Tapi tetap saya posisinya dalam keadaan, saya harus kritik. Kalau kakanda masih berjalan di dating dalam rel, menjalankan beberapa pemerintahan, saya siap mendukung. Tapi ketika itu melenceng, tetap saya akan kritik. Dan beliau menjawab, betul, Pak Kandida. Itu bagus itu. Kritik saya apabila salah. Nah, saya tetap akan menekritik beliau kalau beliau salah. Tapi kalau beliau benar, saya harus dukung beliau. Wah biasa. Jadi kalau melihat, penjabat gubernur ini adalah negarawan ya. Yang selalu menerima kritikan. Dan memang, singgap seorang pemimpin ya harus begitu. Harus menerima kritikan dari masyarakat, berbagai elemen lah harus begitu. Tapi jangan masuk ke dalam rangka-rang politik. Ingat, beliau itu bukan seorang politisi. Beliau orang birokrasi. Amurni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Rabu 28 Desember 2022 ya. Bang Jago saat ini berada di Warkop Aceh. Ini Warkop ternama di Kota Gorontalo. Jadi Bang Jago ingin diskusi santai bersama toko pemuda yang ada di Provinsi Gorontalo. Ini di samping Bang Jago, ya, Bang Iksan Nawai. Jadi Bang Jago ingin menyapa. Assalamualaikum Bang Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jago? Ya, sehat. Jadi Bang Iksan. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi kan Bang Jago juga pengen tanya juga ini. Terkait ya kondisi Bang Iksan saat ini kan. Dulu pernah Bang Jago lihat, ya, pernah ikuti juga. Ini salah satu toko pemuda ya. Ini KNPI. Ya. Itu dulu jabatannya seperti apa Bang Iksan? Waktu sama-sama jabat wakil ketua. Wakil ketua. Ketua ya. Waktu saya masih pengurus di KNPI Kota. Ya. Ketua saya waktu itu saudara Adam Duki. Ya. Kemudian setelah dari kota, saya naik ke KNPI Provinsi. Ya. Bersama-sama Bang Arief Pinjakan. Arief Pinjakan, ya, betul. Mau bertarung di Pilkada Kabupaten Gorontalo. Ya, betul sekali. Ini kan Bang Jago kan sudah kenal, ini Bang Iksan. Ini toko pemuda ya. Toko masyarakat yang selalu juga nampak di warkop amal. Habis juga warkop ano ya. Yang ada di kawasan pertokohan murni. Ini Bang Jago selalu pantau dalam grup. Ini Bang Iksan terlihat dalam statement terlalu keras. Ini kayak melihat menghantam, ya. Ini menghantam. Menghantam. Ya, kayak rudal ini. Bisa mengkritik? Menghantam, mengkritik. Bisa juga dilihat Bang Iksan ini mengkritik terkait persoalan mutasi. Itu seperti apa? Jadi begini. Ini kan Bang Jago, ya, sekarang mau konfirmasi. Sebelum saya jelasin, lebih dalam ya. Pemberitaan saya di media, salah satu media online itu mengenai mutasi jabatan Eslondua. Saya sedikit jelaskan dulu hubungan saya dengan Bang Hamka. Itu yang kita sebut sekarang Bapak Penjagup. Penjagup, ya. Sedikit saya jelaskan hubungan saya dengan Bapak Penjagup itu. Beliau itu senior saya. Siap. Waktu itu era 2008 kita ada kegiatan di Hotel Yulia. Yulia. Hotel Yulia itu kita bikin kegiatan Rebu Pemuda. Iya. Beliau waktu itu menjabat di DPP KNP sebagai wakil ketua OKK. Wakil ketua satu, OKK, bidang OKK. Jadi beliau yang hadir waktu itu. Siap. Nah, waktu kegiatan itu beliau memberikan materi. Kemudian setelah kegiatan, saya mengantar beliau pulang kembali ke Menaduk pakai, kalau tidak salah kita pakai modul rental. Rental, ya. Jadi kedekatan saya dengan Bang Hamka ini antara kakak dan adik. Karena beliau senior saya, abang saya. Iya. Nah, kembali ke masalah persoalan mutasi jabatan tadi. Saya bilang, memang soal mutasi jabatan ini hak bergadar daripada Benjago. Benjago. Cuma ada isu yang beredar, ada rumor-rumor yang beredar, bahwa katanya mutasi jabatan SD 2 ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Benjago bahwa ini melalui asesmen. Oke, kata memang ada rumor-rumor yang beredar, cuman ada muatan-muatan politisnya. Muatan politisnya itu seperti apa sih? Nah, ini yang saya akan jelaskan. Iya. Isu yang beredar itu ada muatan politisnya. Nah, sehingga karena saya berpikir bahwa ini mutasi jabatan tidak sesuai lagi dengan aturan, sehingga keluarlah berita saya itu. Memang kritik beliau. Memang kritik beliau. Saya katakan bahwa kalau memang mutasi jabatan ini sudah sesuai asesmen, ya saya mau normatis. Dan dengan normatis. Tapi kalau hanya ada muatan politis, ada kepentingan orang per orang atau per kelompok, saya harap Bang Hamka itu agak bijaklah. Jangan ikut-ikut pola pikir orang-orang yang punya kepentingan itu. Itu harapan saya sebenarnya. Nah, tiba-tiba ketika berita saya ini naik di media online, ada beberapa teman-teman LSM juga ikut memberitakan persoalan tentang Bang Hamka. Nah, awalnya mulai dari sini. Tapi mereka punya kepentingan lain. Iya, betul. Saya hanya satu itu, satu itu yang saya pertanyaakan tentang persoalan mutasi jabatannya seluruh dua itu. Itu permintaan saya kepada Pak Pak Peng Jagob, kalau memang ini sesuai asesmen, ya normatif. Tapi kalau hanya kepentingan orang per orang atau per kelompok, jangan. Bang Iksan garda terdepan untuk menghalangi itu, ya? Sehingga saya mengularkan kata-kata yang ancaman bahwa saya akan turun demo. Dan memang, teman-teman aktif BSM sama LSM saya, kami sudah siap soal pergerakan itu. Dan itu yang mendidik saya itu, soal itu Bang Hamka sendiri. Luar biasa. Direkturnya penjabut saja yang selalu mendidik Bang Iksan seperti ini, ya? Seperti ini. Dan menghantam. Iya. Karena memang beliau ini, basicnya beliau ini aktivis. Iya. Pak Peng Jagob ini aktivis. Orang organisatoris. Beliau dari KNPI, HMI, dan ada beberapa organisatoris. Yang di pusat, ya memang beliau masuk dalam kepengurusan. Jadi, saya pikir, Bang Hamka ini orang yang cerdas. Cerdas, ya? Saya tahu, beliau ada punya jiwa idealis soal ini. Iya. Saya yakin itu. Saya yakin penuh bahwa beliau itu punya jiwa idealis. Beliau tidak serta-merta akan mengikuti kepentingan orang-orang terkelompok. Saya tahu itu. Iya. Dan sampai hari ini saya masih yakini. Sehingga pergerakan demo yang saya beritakan itu, belum saya laksanakan. Iya. Saya melihat nantinya hasilnya seperti apa. Iya. Jadi gini Bang Iksan. Jadi, saya jelasin lagi bahwa ada bocoran. Ada bocoran. Menurut Bapak Penjago bahwa ini sesuai sesuai asesmen. Iya. Nah, tapi ternyata ada salah satu kadis yang akan dimutasi ini. Iya. Ketika dihasil asesmen itu, beliau ranking 1. Iya. Dan yang akan mengganti beliau ini ranking 2. Nah, ini seandainya terjadi ketika beliau ranking 1. Dan beliau akan dimutasi dari jabatan itu. Nah, ini tidak fair. Ini akan tercipta. Nah, akan tercipta suasana lain lagi ini. Nah, ini yang saya minta kepada Pak Jago. Tolong bijaklah. Artinya. Dan saya yakin Pak Penjago tidak perlu kita ajar soal itu. Semoga dalam podcast Bang Jago juga ini Pak Penjago juga bisa dengar ya. Insya Allah. Iya. Jadi gini Bang Iksan. Ini juga Bang Jago. Ini sebelum ini Bang Jago mau... Ya, silahkan. Ngopi dulu. Ini ngopi ya. Ini ngopi di Warkop Aceh. Ini menjadi khas Bang Jago. Setiap ngopi, ini gunakan telur ya. Telur ayam kampung. Ini bro. Iya, iya, iya. Jadi Bang Iksan ya. Iya, silahkan. Bismillah. Oke. Jadi ini Bang Iksan. Ini pertanyaan Bang Jago juga. Ini kan setelah mengkritik ya. Penjabat, gubernur. Ini kalau melihat dari... Ya. Kinerja gubernur selama... Dari awal sampai saat ini. Seperti apa sih Bang Iksan kalau menilai? Nah, ini menarik. Jadi setelah beberapa hari kemarin saya lihat... Ketika ini ada beberapa teman LSM termasuk saya berpolemik. Iya. Dengan beliau di media-media online apa semua. Saya lihat ada kemajuan. Kinerja penjago gitu. Iya. Ada kemajuan. Dan itu harus saya akui. Iya. Pertama, yang saya ikuti di media-media itu bahwa beliau... Pertama melaksanakan kegiatan pasar murah. Pasar murah. Nah, ini beliau mulai mendekatkan diri, mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan ini yang saya mau. Iya. Kedua, beliau mengumpulkan kepala-kepala desa. Bapak-bapak camat-camat. Akan membackup kegiatan-kegiatan di desa. Jadi kecamatan-kecamatan. Sehingga ini saya pikir wah... Bagus ini kemajuan yang sangat luar biasa buat seorang penjago. Penjago. Tapi yang lucunya ini baru muncul ketika ada polemik-polemik ini. Iya. Nah, itu yang lucunya. Jadi ketika ada polemik sudah mendekat kepada masyarakat. Dan saya sebenarnya... Berbuat untuk program-program untuk raya. Alhamdulillah, nah memang... Bapak-bapak camat-camat ini pekah. Ketika beliau melihat suasana sudah begini, beliau langsung terjun ke masyarakat, memperlihatkan kinerjanya. Dan insya Allah saya mendoakan ini selamanya, sampai habis semasa jabatan-jabatan beliau ini. Sampai jabatan beliau ya. Saya berharap, saya berharap ini lebih dari itu, ya kan? Sial. Kedua, harapan saya kepada Bapak-bapak camat-camat. Beliau tidak terlibat dalam konflik politik. Iya. Yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini. Ini sudah jadi rahasia umum. Bahwa memang di daerah kita ini ada konflik politik, petigi-petigi para politisi. Yang saya harap Bapak Penjago tidak masuk ke dalam itu. Iya. Saya mau beliau tetap dikenal. Keluar dari situ, dari ranah itu. Jangan terlibat dengan... Atau masuk ke ranah itu. Karena ini sangat merugikan daerah dan rakyat. Masyarakat juga ya. Masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Masyarakat yang kena dampaknya. Iya. Insya Allah. Semoga Bapak Penjago. Beliau, saya yakin beliau paham itu. Paham ya. Paham. Jadi terkait juga ini Bang Ishan. Ini kan Bang Jagob selalu paham, tahu juga. Ini persoalan sebelum ada kritikan dari Bang Ishan juga. Ini persoalan kemarin. Katanya si penjago ini selalu keluar daerah. Tidak menetap. Iya. Itu kalau Bang Jagob pantau juga. Ini ketika Bang Jagob melihat ya. Itu ternyata kesibukan Pak Gubernur ya. Bang Hamka itu padat. Luar biasa. Karena demikian kepentingan daerah. Tapi masyarakat salah menilai. Tapi kalau menurut Bang Ishan gimana Bang Ishan? Apa memang harus menetap? Ada tupuk si beliau urus pemerintahan. Ada segda gitu. Tapi gimana? Saya pernah mendengar. Ada himbawan beliau. Bahkan ada himbawan dan penjago. Kalau ada kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Jangan bikin di luar daerah. Bikin di Peruntalo ya. Kalau kita kaitikan perjalanan-perjalanan beliau. Sedangkan beliau saja menghimbau. Agar jangan ada kegiatan-kegiatan di luar. Banyak bikin kegiatan di dalam. Tapi kalau beliau memperbanyak perjalanan ke luar daerah. Saya yakin itu positif. Kita berpikir positif lah. Mungkin beliau ada misalnya ada kegiatan di luar daerah. Dalam rangka undangan dari kementerian. Atau melobi anggaran misalnya kan. Untuk merontalo juga. Jadi saya berpikir ya. Masalah kita masyarakat. Kita berpikir positif lah ke beliau. Jangan-jangan kita berasumsi yang tidak-tidak. Karena ini yang menimbulkan polemik. Dan ini yang menciptakan polemik ini bukan siapa-siapa. Mereka penting-penting ini. Isu-isu ini. Dari mereka isu ini. Sampai jatuh ke rakyat. Akhirnya rakyat yang berpolemik di bawah. Luar biasa. Jadi bro. Seperti ini. Klarifikasi Bang Iksan ya. Yang kemarin. Panas ya. Panas. Memberikan statement saya di salah satu media online. Saya WA ke beliau. Kanda izin saya mohon maaf apabila ada perkalimat saya di media yang mungkin menyunggu. Karena saya mohon maaf. Tapi tetap saya posisinya dalam keadaan saya harus kritik. Kritik. Kalau kakanda masih berjalan di dating dalam rel. Menjalankan peralatan pemerintahan. Saya siap mendukung. Tapi kritiknya itu meleceng. Tetap saya akan kritik. Dan beliau menjawab. Betul. Oke tidak. Itu bagus itu. Kritik saya apabila salah. Nah. Saya tetap akan menikuti beliau kalau beliau salah. Tapi kalau beliau benar. Saya harus dukung beliau. Luar biasa. Jadi kalau melihat. Penjabat gubernur ini adalah negarawan ya. Yang selalu menerima kritikan. Dan memang sikap seorang pemimpin ya harus begitu. Harus menerima kritikan dari masyarakat. Berbagai elemen lah harus begitu. Tapi jangan masuk ke dalam rata-rata politik. Ingat beliau itu bukan seorang politisi. Beliau orang birokrasi. Yang kemarin di. Kementerian juga kan. Iya. Menpora ya. Menpora. Menpora. Sebagai diputi ya. Diputi. Di kementerian. Menpora juga. Jadi ada gak harapan untuk pemerintah. Ya harapan saya ke depan. Kepada pejago. Karena ini program yang beliau. Ini beliau yang telah bahas 2020-2023. Bahkan Bilo Sedia akan menjalankannya ini kan. Siap. Nah kita akan mengawal ini. Siap mengawal ya. Kita akan mengawal ini. Kita bantu beliau. Dalam melaksanakan program pembangunan. Kita akan bantu beliau. Kita mengawal beliau. Apa-apa saja ini yang akan dilaksanakan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Dan saya mohon. Saya harap. Dari penjago. Adilah. Misalnya. Kota Gorontalo. Misalnya. Pilih di Sekian. Kompat di Gorontalo. Sekian. Sekian. Jadi saya berharap itu merata. Merata ya. Siap. Jadi. Ini yang kita kalian lihat itu 2023. Karena ini programnya Bang Hamka. Dan saya yakin. Beliau sukses nanti itu. Saya yakin. Jadi semoga dalam podcast Bang Jago juga. Ini podcast bersama Bang Iksan ya. Toko pemuda yang ada di Provinsi Gorontalo. Semoga juga ke depan. Provinsi Gorontalo. Di bawah ke pembinaan Bang Hamka. Bisa lebih maju ya. Maju lagi. Insya Allah. Dan berkembang. Jadi. Selesai ngopi. Jadi makasih nih Bang Iksan. Sama-sama. Sudah saling menyapa bersama Bang Iksan ya. Karena sudah Bang Jago ini kangen sama Bang Iksan ya. Jadi bro. Jadi makasih Bang Iksan ya. Makasih sama-sama. Jadi bro. Setelah Bang Jago. Diskusi santai bersama Bang Iksan ya. Ini bertempat di Warkop Aceh. Maka Bang Jago pengen akhiri. Bersama Bang Jago. Bangun fakta. Jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.